Intro Pekan depan Rizky Bilar diperiksa terkait kasus robot trading DNA Pro Penyedik Baris Krim Polri telah menjatuhalkan pemeriksaan Rizky Bilar terkait dugaan keterlibatannya atas kasus robot trading DNA Pro Rabu 20 April pekan depan aktor Rizky Bilar diduga menerima uang senilai 1 miliar rupiah dari tersangka Stefanus Richard selaku co-founder DNA Pro Suami Lesti Kejora itu juga akan menjalani pemeriksaan dalam waktu dekat Sementara kuasa hukum Rizky Bilar, Sandi Arifin mengaku sudah berkomunikasi dengan kliennya terkait panggilan kepolisian tersebut Sandi mengatakan besar kemungkinan Rizky Bilar hadir dalam pemeriksaan pekan depan Pasti insya Allah akan hadir Seperti yang sebelumnya kami hadir di Baris Krim kata Sandi Arifin saat ditemui di kawasan pesanggeran Jakarta Barat Rabu 13 April Namun sayang Sandi enggan berkomentar banyak ketika disinggung perihal kesiapan kliennya menjalang pemeriksaan Kami belum nanya sejauh ini hanya mengkonfirmasi kehadirannya saja Ujar Sandi Seperti diketahui panggilan polisi terhadap Rizky Bilar terkait kasus penipuan aplikasi trading bukanlah yang pertama Sebelumnya Rizky Bilar sempat diperiksa Baris Krim sebagai saksi terkait aliran dana tersangka penipuan trading opsi Biner Quotec Doni Salmanan Rizky Bilar bingung kembalikan nominal uang yang diberi Doni Salmanan Artis Rizky Bilar dan istrinya listrik ijaran rampung diperiksa polisi terkait kasus investasi bodong trading binary option lewat aplikasi Quotec dengan tersangka Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan Rizky mengklaim telah menyerahkan uang sebesar 10 juta rupiah yang pernah dihadapan dari Doni Salmanan pada penyidik Pengacara Rizky, Sandi Arifin mengatakan ada belasan pertanyaan yang diberikan penyidik pada kliennya Agendanya, klien kami berdasarkan panggilan sudah hadir, sudah menjalani pemeriksaan sebanyak 19 pertanyaan Ucap Sandi di Baris Krim Polri Selasa 22 Maret Kata Sandi, dana itu didapat sebagai bentuk hadiah pernikahan Rizky dengan Lesti Sementara itu, Rizky mengaku uang yang dikembalikannya berbentuk rupiah Karena yang dia terima juga pecahan rupiah Tapi dia mengatakan sempat bingung dengan nominal yang harus dikembalikan Rizky sendiri berdali, tidak berbuat hal yang salah Dia mengklaim telah kooperatif membantu polisi Saat itu, saya antara yakin dan tidak yakin ya Angka nominalnya 20 juta rupiah Lalu ketika tadi saya mendengar ditanya oleh penyidik Beliau mengatakan bahwa keterangan DS mengatakan saya hanya menerima 10 juta Lalu saya pastiin lagi sama istri dan ternyata 10 juta tidak sampai 20 juta rupiah Kata Rizky Bilar Sejumlah pabrik figur sudah menjalani pemeriksaan penyidik Baris Krim dalam kasus serupa Antara lain Atta Halilintar, Rizky Febian, Arief Muhammad, dan Reza Arab Mereka tidak mengetahui bahwa Doni Selmanan memberikan adia berupa uang atau barang itu Dari hasil perbuatan tindak pidana penipuan Doni Selmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi bodong trading binari option lewat aplikasi Kuotek pada selasa malam 8 Maret 2022 Afiliator Kuotek itu langsung ditahan di rumah tahanan Baris Krim Poli, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan Doni dijerat pasal berlapis pria kelahiran 1998 itu dipersangkakan terkait judi online penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan atau penipuan perbuatan curang dan atau tidak pidana pencucian uang Sesuai pasal 27 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Penyidik juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Doni Selmanan yang ditaksir total nindainya 64 miliar rupiah Aset yang disita mulai dari rumah, mobil mewah, motor mewah, barang-barang mewah lainnya hingga uang tunai 3,3 miliar rupiah Lesti rupanya sempat kalah Dari rumah pasca menikah sendiri dengan Rizky Bilar Beberapa pasangan selebritis memang kerap mengumbar keharmonisan di hadapan kamera Bahkan tidak sedikit yang menyebutkan bahwa rumah tangga mereka jauh dari pertengkaran Lantaran selalu mempertontonkan kemesraan Hal tersebut rupanya juga dilakukan oleh pasangan muda Lesteki Jorah dan Rizky Bilar Keduanya yang selalu mesra dan harmonis di depan kamera Rupanya tidak seindah yang dibayangkan para penggemarnya Dalam akun Youtube milik Tarik Halilintar Rizky Bilar mengatakan bahwa istrinya sempat ngambek di awal pernikahan sili mereka Bahkan ia menyebut bahwa perempuan yang sudah memberinya satu anak itu Mendara kabur dari rumah Paling kesal saja dia Lesteki Jorah pernah kabur Dia kabur 4 hari itu dia sempat tidak ngabarin Ucap Rizky Bilar dilansir dari channel Youtube Tarik Halilintar Bilar menyebut bahwa Lesteki kabur saat itu Saat mereka melakukan acara lamaran secara live di salah satu stasiun televisi Bahkan Bilar mengatakan jika telepon dan chatnya tidak digubris oleh pelantun Bawa aku ke penghulu tersebut Kejadiannya sebelum lamaran Nikah secara negara Sudah nikah secara siri Tapi kakak telepon dan chat gak didik balas jelasnya Jadi kita sudah nikah agama saat itu Nah sebelum lamaran Pesta kita ribut Yang gak bisa kasih tau disini ada pokoknya Dalam kesempatan itu Lesteki rupanya ikut buka suara Ia bahkan terdengar menjelaskan alasan Mengapa dirinya kabur dari rumah dan sulit dihubungi Kakak yang gak ribut Dede mangga Ada banyak contohnya kita kan lagi sibuk ngurusi nikahan Tapi ada saja sempat-sempatnya Ada waktu buat main Kumpul sama temen-temen Ngurusi yang gak penting Ungkap Lesteki Dia tipe yang gak tau mana yang harus diprioritaskan dulu Tandasnya Sebagaimana diketahui Pasangan Lesteki dan Bilar Telah terlebih dahulu menggelar pernikahan siri Sebelum pernikahan resmi Tidak lama setelah menikah siri Lesteki diketahui berbadan dua Dan melahirkan Muhammad Lestelar Al-Fatih Bilar Pada 26 Desember 2021 kemarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton